Di tengah-tengah sejarah, terletak momen krusial yang akan membentuk nasib bangsa. Selamat datang kembali para penggemar sejarah di saluran Stasiunilmu. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang tak terlupakan kembali ke masa lalu pada pertempuran yang mengubah jalannya sejarah selamanya, pertempuran Agincourt yang legendaris, bentrokan penentu dari keberanian, strategi, dan takdir pada tahun 1415 Masehi. Tahunnya adalah 1415, dan perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis sedang mencapai puncaknya. Raja Henry Faye dari Inggris telah menetapkan pandangannya pada mahkota Perancis, memimpin pasukannya melintasi selat Inggris. Mari kita mulai, mengungkap kejayaan pertempuran Agincourt 1415 Masehi. Pada suatu pagi Agustus yang hangat, langit cerah di atas pesisir Normandia mengumumkan dimulainya hari musim panas yang menyenangkan. Sekitar 5.000 penduduk kota pelabuhan Harfleur, yang terletak dekat mulut sungai Seine, memulai rutinitas harian mereka. Pada tengah hari, para nelayan Perancis berkeliaran di lautan lepas, melemparkan jaring mereka di lepas pantai, ketika pemandangan yang menakutkan muncul di Cakrawala. Sejumlah besar kapal, menuju selatan melintasi selat Inggris. Maka, invasi Inggris yang telah lama dinantikan, akhirnya tiba. Kemenangan besar di Crecy dan Poitiers telah membawa luasnya wilayah Perancis di bawah mahkota Inggris. Perang yang tampaknya tak berujung ini dimulai pada tahun 1337, berjuang atas klaim Inggris atas tahta Perancis dan berbagai kepemilikan Inggris di dalam wilayah Perancis. Namun, dalam tahun-tahun yang berlalu sejak itu, sebagian besar tanah ini hilang karena kurangnya inisiatif yang tegas dan gangguan perselisihan dinasti di dalam negeri, serta jejak kelam kematian hitam yang mengganggu kerangka sosial sebagian besar Eropa. Pada awal abad ke-15, hanya tersisa kerajaan Perancis yang terdiri dari remah-remah di bawah kendali Inggris. Dan sekarang, pada tahun 1413, pangeran Henry V yang berusia 26 tahun menjadi raja baru Inggris. Dengan mewarisi tahtanya dari ayahnya, yang telah menggulingkan raja sebelumnya, Raja Richard II, posisi Henry sebagai penguasa jauh dari aman di awal tahun pemerintahannya, karena sebagian bangsawan menganggapnya sebagai anak dari seorang penjahat tahta. Plot konspirasi segera muncul terhadapnya meskipun terungkap dan ditindas dengan kejam, ketegangan politik dan perselisihan antara bangsawan dan rumah kerajaan terbuka telanjang. Namun demikian, Henry melihat peluang untuk tidak hanya memperkuat kembali otoritasnya di dalam negeri, tetapi juga merealisasikan rencana ambisiusnya di luar negeri, dengan melirik keseberang selat Inggris. Perancis menghadapi krisis politiknya sendiri. Kegilaan Raja Charles VI melemahkan kerajaan itu, meninggalkan urusan negara tanpa pengawasan, mengakibatkan perjuangan kekuasaan di antara bangsawan. Situasi ini merupakan saat yang sempurna bagi Henry untuk mengupayakan kliennya. Dia tidak hanya menuntut akuita ini dan tanah yang diberikan kepada Inggris dalam perjanjian Bretigny, tetapi juga mengklaim bekas wilayah Angevin, Bretagne, Normandia, Maine, Anjou, dan Touraine. Selain itu, Flandria, wilayah yang belum pernah berada di tangan Inggris sebelumnya, ditambahkan ke dalam daftar ini. Daftar tuntutannya termasuk tuntutan agar Perancis membayar hutang sisa sebesar 1,6 juta mahkota dari tebusan John II, yang ditangkap dalam pertempuran Poitiers pada tahun 1356. Selain itu, Henry juga menuntut tangan putri Catherine dalam pernikahan, putri muda Raja Charles, beserta mahar 2 juta mahkota, sebuah jumlah yang, jika dibandingkan dengan nilai seekor kuda perang pada saat itu, mungkin bisa membeli sekitar 80 mahkota. Jumlah total yang diminta oleh Henry sebesar 3,6 juta, jumlah yang mencengangkan yang dapat membeli sekitar 45 ribu kuda perang, setara dengan sekitar 550 juta dolar saat ini. Sebagai imbalannya, Raja Inggris akan menyerahkan klaimnya atas tahta Perancis, yang diwarisi dari buyutnya, Edward III, yang merupakan cucu perempuan dari mantan Raja Perancis, Philip IV. Tak heran, pemerintahan Raja Charles, yang sudah tidak efektif, tidak mau mengakui tuntutan yang begitu besar, dan malah menawarkan mahar sebesar 600 ribu mahkota dan perluasan wilayah Akuita ini. Reaksi Inggris terhadap tawaran tersebut adalah kekesalan, dengan menyatakan bahwa Perancis telah mencemoh klaim mereka dan mengolok-olok raja itu sendiri. Dalam pikiran Henry, keyakinan kuat muncul, keyakinan yang tak tergoyahkan akan kebenaran klaimnya. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan keadilan, dia akan mengambil dengan paksa apa yang menjadi haknya. Sesuai dengan sifatnya, persiapan perangnya dimulai jauh sebelum negosiasi dengan Charles Berantakan pada bulan Juni 1415. Raja Inggris yang cerdik menggunakan perundingan yang berlarut-larut untuk mendapatkan dukungan, atau setidaknya netralitas John T. V. Arles, Adipati Burgundy, yang akan merampas perlindungan maritim dari pantai Perancis. Dan pada tanggal 11 Agustus, dengan angin sepoi-sepoi, armada Inggris berlayar menuju Perancis. Tujuan pertama dari ekspedisi ini adalah Harfleur. Pelabuhan yang diperkuat telah lama menjadi duri di sisi Inggris, berfungsi sebagai basis untuk serangan-serangan sering di sepanjang pantai selatan. Menaklukkannya akan mengurangi ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan Inggris, dan akan menjadi basis operasi yang penting ke Perancis, bersama dengan Calais, yang terletak lebih jauh di sepanjang pantai. Pada sore hari tanggal 14 Agustus, pasukan Raja Henry mendarat dekat mulut Sungai Seine. Setelah mendarat di Normandia, keputusan diambil untuk mengepung kota dan memutus kemungkinan bantuan dan pasokan. Adik laki-laki Henry, Thomas, Adipati Clarence, dikirim untuk memblokir jalan masuk dari arah timur, sementara Raja sendiri tetap di tempat untuk menyebarkan pasukan utama. Senjata pengepungan dan 12 meriam harus didekatkan ke tembok agar efektif melawan pertahanan kuat Harfleur. Kota ini, dengan 5.000 penduduknya, dilindungi oleh tembok setebal 4,2 meter, pertahanan air, dan 24 menara, dengan pelabuhan yang baik dijaga, serta garnison sebanyak 250 orang. Melalui suratnya, Henry menuntut penyerahan, berusaha menanamkan ketakutan dalam pikiran penduduk dengan mengutip hukum kitab suci yang memberinya hak untuk menebas penduduk kota dengan pedang jika mereka menolak untuk menyerah, karena haknya atas tahta Perancis. Sementara itu, ketika Thomas maju untuk mengepung kota dari darat, pasukan bantuan muncul. 300 prajurit berkuda Perancis berlari menuju gerbang, di bawah komando Raoul de Gauchour. Meskipun jumlahnya sedikit, kehadiran para prajurit profesional ini memperkokoh tekad penduduk. Dalam tekad perlawanan yang tak tergoyahkan, para penduduk Perancis menutup pintu air, membanjiri lembah utara. Semangat Harfleur tetap tidak goyah menghadapi ultimatum dari Henry. Pada saat itu, mesin pengepungan Inggris memuntahkan amarahnya atas kota. Dalam beberapa hari, gempuran tanpa henti itu mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada tembok dan menara Harfleur, beberapa proyektil bahkan sampai kebangunan di tengah kota. Bayangan kematian dari atas terus mengintai penduduk. Namun, baik warga kota maupun para penjaga membalas dengan semangat yang sama, memerangi dengan senjata-senjata di atas tembok dan benteng. Mereka menghantam dan mengakibatkan kerugian berat pada tim penembak meriam dan kru mesin pengepungan Inggris, yang harus mendekati tembok untuk efektif, dengan demikian menjadikan diri mereka rentan dalam jangkauan Perancis. Pada malam hari, para pembela yang tangguh itu berusaha keras memperbaiki pertahanan yang rusak, yang sangat mengejutkan dan memfrustrasi para pengepung Inggris. Dan pada awal September, sekitar 15 hari setelah pengepungan dimulai, panas musim panas mengubah air di lembah yang tergenang menjadi rawa stagnan yang busuk dan penuh penyakit. Seiring pengepungan yang berlangsung tanpa henti, penyakit diare mulai merajalela di antara pasukan Inggris. Keadaan yang genting ini memaksa Henry mengambil tindakan mendesak. Dia memerintahkan penggalian terowongan di bawah tembok, dengan tujuan meruntuhkan terowongan-terowongan tersebut untuk melemahkan pertahanan kota. Namun, tim penggaliannya disusahkan oleh terowongan-terowongan lawan dari Perancis. Ketekunan penduduk kota begitu besar sehingga mereka menggali di bawah permukaan bumi, menghalangi upaya Inggris dan menyerang para pekerja mereka. Di atas tanah, Raja Inggris memerintahkan peninggian menara pengepungan kayu untuk diarahkan ke tembok guna melancarkan serangan ke kota. Namun, pada saat ini, pengepungan telah berlangsung selama sebulan penuh. Meskipun tidak panjang menurut standar abad pertengahan, namun tetap memerlukan waktu dan sumber daya lebih dari yang diperkirakan oleh Henry, kondisi yang tidak higienis, persediaan air yang tercemar, dan, seperti yang diusulkan oleh seorang kronikus kontemporer, efek buruk dari buah belum matang, anggur, dan kerang, semuanya telah menguras energi pasukan Inggris. Dan dengan ribuan orang, kuda, dan hewan lainnya berdekatan, bersama dengan limbah yang mereka hasilkan, menciptakan kondisi yang cocok bagi infeksi. Wabah diare menyebabkan banyak korban jiwa, sementara banyak lagi jatuh sakit. Bangsawan, satria, penyidik, dan pemanah sama-sama tidak mampu bergerak, banyak diantaranya diberi izin untuk kembali ke Inggris untuk pulih begitu pengepungan berakhir. Namun, laporan tentang wabah diare di Harfleur mengindikasikan bahwa pengepungan ini juga memberikan dampak bagi penduduk kota tersebut. Namun, meskipun dilanda keterbatasan, bombardemen, dan penyakit, para pembela tetap berjuang dengan penuh semangat, melancarkan serangan mendalam terhadap prasasti pengepungan Inggris. Di bawah komando Gauchaur, para pemanah Perancis mengobarkan api perlawanan, membakar salah satu bastion pengepungan milik Henry, sebelum mundur ke pertahanan kota. Dengan demikian, Inggris dihadapkan pada prospek lamanya tinggal di bawah tembok-tembok Harfleur. Bagi Henry, saat kebenaran telah tiba, Sang Raja, didorong oleh keputusasaan, memimpin serangan putus asa terhadap tembok pertahanan di sekitar gerbang utama, didukung oleh hujan panah yang tak henti-hentinya. Para pemanah berbakat Inggris berhasil mengobarkan api di menara dengan menggunakan anak panah yang terendam zat mudah terbakar, sebuah strategi yang memberikan keunggulan bagi para pemanah laki-laki yang turun dari kuda. Pertempuran sengit pun pecah, ketika para pembela Perancis mencoba mengusir pasukan Inggris. Namun, di bawah pimpinan John Holland, E.R. of Huntingdon, para penjajah berhasil mengendalikan pertahanan gerbang, memaksa para pembela untuk mundur ke dalam kota. Pada hari berikutnya, Raja kembali menuntut penyerahan kota untuk yang kedua kalinya kembali ditolak. Frustrasi, Henry meniup trompet sebagai tanda bagi pasukan untuk bersiap-siap melancarkan serangan penuh, memerintahkan meriam yang tersisa untuk terus menggempur dengan tidak memberi kesempatan para pembela untuk tidur. Takut akan kemungkinan kota direbut dengan kekuatan, dengan hukum kitab suci memperbolehkan pembantaian penduduk jika mereka menolak menyerah, beberapa bagian penduduk mulai goyah. Meskipun dia berusaha keras untuk merebut kota dengan kekuatan, Henry merasa lega ketika para pembela setuju untuk membuka negosiasi. Pembicaraan berlanjut selama dua hari, hingga pada tanggal 18 September, pejabat kota setuju untuk menyerah jika tidak ada bantuan yang datang pada tanggal 23 September. Raoul de Gauchard mengirim pesan keluar, namun mendapatkan kabar bahwa pasukan Perancis belum mengumpulkan cukup banyak tentara untuk memberikan pertempuran. Tidak akan ada bantuan yang datang. Tanpa pilihan lain, Tuan Gauchard menyerahkan kota pada tanggal 22 September. Setelah Harfleur menyerah, anggota penting dari garnison pembela dibebaskan dengan syarat mereka menyerahkan diri sebagai tawanan di Calais. Pejabat Inggris ditempatkan di dalam kota, memungkinkan penduduk Perancis untuk tetap tinggal jika mereka bersumpah setia kepada Henry, sementara sisanya diusir. Namun, penjajah juga mengalami kerugian besar. Sebuah pertiga dari pasukan Inggris entah sudah meninggal atau cacat. Henry sekarang hanya memiliki sekitar 7.100 tentara yang tersisa. Setelah memberi istirahat kepada pasukannya selama beberapa minggu, raja menduduki kota dengan 300 pemanah berkuda dan 900 pemanah, sebelum bergerak keluar ke pedesaan yang bergelombang di Normandia, membawa 900 pemanah berkuda dan 5.000 pemanah. Jadi, itulah kisah epik pertempuran Agin Chowert, di mana keberanian bertabrakan dengan keterbatasan dan mengubah takdir bangsa-bangsa. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini melalui waktu. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap menantikan untuk eksplorasi yang lebih menarik ke dalam lembaran sejarah. Sampai jumpa lain kali, ingatlah gema-gema masa lalu beresonansi dalam saat ini. Teruslah ceria! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!